Nah, lagi mantau timeline si dia, ada yang bagi-bagi cerita nih. Hmm, emang bener ya Indonesia gak mampu melunasin utangnya? Masa sih? Gini. Sebetulnya sejak negara kita merdeka, kita sudah menerbitkan surat utang untuk biaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Memang sih, utang kita sekarang sudah setara kayak ongkos 12 ribu kali keliling dunia pakai ojek online. Loh, lu banyak banget. Hehehe, sebentar. Dalam melihat keuangan negara, kita gak bisa melihat utang dari jumlahnya aja. Coba bayangin, jika tiap bulan kamu punya penghasilan 1 juta dan cicilan sebesar 2 juta untuk beli mobil impian. Sedangkan si dia, sang influencer, punya penghasilan 20 juta dan cicilan rumahnya sebesar 5 juta. Kalau kita cuma lihat dari jumlahnya, kita pasti tahu siapa yang punya utang lebih besar. Tapi tunggu dulu, sebenarnya siapa sih yang lebih mampu melunasinya? Kemampuan dia dalam membayar sama kaya negara yang dilihat dari kemampuan ekonominya atau biasa disebut PDB. Semakin tinggi PDB, semakin tinggi pula potensi pendapatan negara. Jadi, bukan nominal yang seharusnya membuat kita khawatir. Faktanya, hampir tidak ada negara yang tidak berhutang dan rasio utang pemerintah berada pada posisi yang aman dan sangat jauh dari batas maksimal yang ditetapkan. Kebijakan deficit ini pun adalah wujud kesepakatan antara pemerintah dan wakil rakyat di mana angkanya akan turun perlahan dan miring terpenuhinya kebutuhan pembangunan. Indonesia juga dinilai sebagai negara layak investasi lho. Dan, utang pemerintah tidak beresiko membahayakan negara. Eh, ini nggak main-main karena ditetapkan oleh 5 lembaga pemerintah kredit kelas dunia. Jadi, masih nggak percaya? Ya, karena meskipun berutang, kondisi keuangan negara kita baik-baik aja lho. Lalu, apakah Indonesia mampu melunasi utangnya? Jawabannya, ya. Oke, dari mana sih asal utang pemerintah itu? Simak di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.